Polisi mengungkap dua orang perekrut para tenaga kerja wanita, TKW, untuk mengikuti ritual penggandaan kekayaan Wowon Erawan alias Aki Cez. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan dua diantaranya termasuk TKW bernama Siti Fatimah yang tewas dibunuh oleh Wowon Cez dan Yeni yang diketahui merupakan istri dari tersangka MDD Solehudin. Ada pun sembilan TKW yang berhasil direkrut yakni bernama Farida, Aslem, Hana, Entin, Hamidah, Evi, Yanti, Nene, Sulastini. Dari hasil pemeriksaan terhadap dua saksi, Hana dan Aslem, diketahui bahwa untuk mayoritas korban diperkenalkan modus penggandaan uang ini dari Yeni dan Siti, kata Truno Yudo saat dihubungi, Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023. Dengan ini, diketahui sudah ada tiga orang yang berperan merekrut para TKW. Satu orang lainnya adalah istri ke-6 tersangka Wowon, Aima Emuna. Ada pun trik yang digunakan oleh Wowon untuk menjaring para korbannya dengan cara menggandakan nominal uang yang dimasukkan ke dalam amplop. Bahwa pada awalnya Wowon mempraktekkan modus penggandaan uang dengan menggunakan amplop, di mana amplop yang dimasukkan uang oleh korban ditukar jumlah uangnya berkali lipat dari jumlah uang yang dimasukkan korban hingga kemudian korban percaya penggandaan uang tersebut. Jelasnya polisi menyebut tersangka pembunuhan berantai Bekasi hingga Cianjur, Jawa Barat. Wowon CES menggunakan sistem multilevel marketing, MLM, dalam menjaring korban penipuan dengan modus bisa menggandakan kekayaan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Paul Henki Haryadi mengatakan nantinya dari korban penipuan yang percaya akal busuk Wowon CES ini akan mengajak korban lainnya untuk dikuras harta kekayaannya. Sistemnya seperti MLM, mereka ada downline, garis turunan, dari Siti misal mengajak temannya lagi untuk menggadakan uangnya, ujar Henki dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, tanggal 24 Januari tahun 2023. Tak tanggung-tanggung, Henki mengatakan sejauh ini sudah ada 11 orang yang merupakan tenaga kerja wanita, TKW, yang tertipu dengan kegiatan Wowon CES. Mereka mengirimkan uangnya kepada tersangka MDD Solehuddin melalui dua cara yakni dengan transfer maupun WSL. Ada dua jenis melalui rekening maupun melalui Western Union sejenis WSL yang bisa diambil di kantor pos, di kantor pegadaian, lanjutnya. Saat ini, para korban penipuan yang sudah teridentifikasi itu masih ada yang berada di luar negeri maupun yang sudah kembali ke Indonesia. Sementara korban yang masih belum dapat dihubungi, penyidik akan melakukan penelusuran dengan mencari keluarga TKW yang ada di Indonesia. Beberapa orang sudah kembali ke Indonesia, dan dalam perjalanan ke Polda Metro Jaya untuk kita ambil keterangan tiga orang, nah sisanya ini sedang kami cari, ucapnya. Terima kasih telah menonton!